Kuungkapkan semua dari mata yang berkaca Melakukan kisah antara kita berdua Jalan yang jelas masih tak ternampak Arahnya rebah dalam sedang Jika kuundurkan langkah ini Bisa memberi bahagia ruang untuk kau berdua Dan kiranya hatimu telah terbuka Ku tetap ada di sana Bina semula harapan Andanya diberikan kesempatan Terima kasih telah menonton! 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 Memang mencapai hari ini, hari yang perlu sejarah dalam hidup kau. Lepas itu, kau akan biasa dan terus biasa. Tapi kau ingat tahu, orang yang mungkin kau adalah orang A bukan jalan-jalan orang. Apa khabar kau, sayang? Tak pernah! Kau pakai atau... Tak pakai atau... Tetap menggoda. Mencik... Koyang satu-satunya. Tapi ingat... Kau jarang cuba nak lari. Kau tak akan cuba dengan apa kau sesuai. Ingat ini. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau buat hal. Kau tak akan cuba dengan bapa kau tahu. Kita tak boleh nak buat apa-apa, Sam. Mereka polislah, Abang. Kita tak ada bukti. Kita ada saksi. Ramai saksi tahu apa yang Papa dah buat. Kak Sarah pun dah beritahu kepada Kak Sam apa yang Papa buat. Kenapa, Abang? Sam tahu perancangan Papa dengan Rustam. Tak entah. Kak Ina pun berkomplot dengan Papa, Abang. Kenapa, Abang? Macam ini, Sam. Sekarang ini... Dah banyak sangat benda yang kau tahu. Tapi kau kena tahu. Apa yang kau tahu sekarang ini, tak semuanya betul. Memang kau tahu pasal... Rostab dan Sarah. Tapi yang kau tak tahu, mereka sebenarnya kerja dengan aku. Abang. 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 Kak Sia. Kenapa dengan Sia? Saya kenal Sia. Kenapa dengan Sia? Kak Sia dah mati, Abang. Awak ini... Siapa yang beritahu ini? Kenapa dengan Sia. Kenapa dengan Sia. Kenapa dengan Sia. Kisah menikus kepada Sia. Kisah. Kau nasib baiklah sebab dia tak nampak datang. Ada masalah dunia dia. Tapi tak apa. Dia kau... Dia kawa di sini. Dia kawa. Dali. Terima kasih dahulu. Tapi ingat, jangan ada seorang pun usik dia. Termasuk kau. Faham? Terima kasih. Abang. Abang, saya rasa tak saatilah, Abang. Abang. Abang rasa kematian Sia ini ada kena mengena dengan Noor tak? Awak tak payahlah fikir bukan-bukan. Dah hajal dia. Dekat kelompok itu, mati macam ini dah biasa dah. Lagi teruk pada ini, lagi ada. Betulkah? Tak, dia tengah fikir Sia ini sebenarnya dia kerja apa? Dia kerja elok atau kerja tak elok? Sampai mati kena bunuh. Kenapa ada benda tak kena ini, Abang? Kita jangan terketeki boleh tak? Kita tunggu saja apa polis cakap. Agaknya dia kena ragut itu. Dia kan suka bawa duit banyak-banyak. Kuluh gili. Ragut, ragut. Sampai mati kena bunuh. Abang, kalau ragut, orang akan jumpa mayat di tepi jalan, Abang. Ini orang jumpa mayat di tepi tasik. Berbungkus pula itu. Awak ini kan? Saya cuba nak tenangkan awak. Awak dah cakap macam-macam pula. Serabutlah saya. Bila Noor pun dah lama tak balik. Saya risau sangat dekat Noor. Rindu dekat dia. Nengok, saya pun dah risau orang ini. Awak pergi rumah Leha. Pinjam telefon dia. Telefon Noor itu. Hilah. Masihkah kau ingat Saat yang berlalu Tetik pertemuan kita dulu Yang tak pernah ku alami Dan tak mungkin ku mulai Sekarang ini saya nak awak pilih tahu. Tapi awak kena pilih cepat-cepat. Awak nak yang itu atau awak nak yang ini? Ini. Ini. Nantilah saya tak balik lagi. Belong lagi. Okey. Afili, ya? Helikopter atau kapal terbang? Kapal terbang. Hollywood atau Bollywood? Hollywood. Amir Han atau Syaruk Han? Syaruk Han. Siapa lagi? Iron Man atau Thor? Iron Man. Batman atau Superman? Superman. Michael Jackson atau Bollywood? Michael Jackson. Hume Bin atau Lee Min Ho? Lee Min Ho. Lee Min Ho. Oh, awak dah tak kenal, kan? Siapa lagi? Winx atau Search? Winx. Sina Gomez atau Nur Laila? Nur Laila. Nur Laila? Ya? Kenapa Nur Laila? Sebab nama itu yang terkeluar dalam pelotak saya, Nur mulai. Sebutlah. Awak cuba saya sebut cepat-cepat, kan? Nur. Kenapa awak buat keputusan macam ini? Inilah dia perempuan. Kalau buat keputusan, awak tak fikir. Lain kali, fikir guna akal. Bukan guna hati. Assalamualaikum. Nur? Nur? Maksum? Maksum? Maksum buat apa kat belakang ini, Maksum? Kalau awak pun nak cuci tingkap ini, cucilah betul-betul. Bukalah tingkap ini. Biar saya tengok juga. Maksum? Maksum? Maksum, buka. Ya! Maksum! 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 Selamat Hari Jadi! 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 Awal Selamat Hari! Selamat Hari ведьmall take carerare! Sekarang, aku ambil dabar kamu. Doa-dualah doa. Doa adalah mati! abelah saya? Excuse mi. Tak apalah. Dua-dua doalah. Kenapa kat seng égal? Tak apa. Dua-duanya. Tuhan nengok. Bye-bye. Dah dong? Dah. Dah. Kenapa awak tengok saya macam itu? Kenapa saya tak boleh pandang awak? Tak adalah cara awak tengok saya itu. Mata awak macam mengusik saya. Dekat sini. Mana awak belajar sebuah benda ini? Ha? Eh? Semua itu... Perjalanan ini semua. Mana awak belajar? Saya belajar. Sebab awak saya tengok cerita Korea. Okey. Tak sisi lah awak tengok cerita Korea. Tidak petang, kan? Tadi awak doa apa? Awak pun doa juga. Saya nak tahu apa yang awak doa. Saya tak nak hadiah lain. Saya cuba nak tahu ini saja sebagai hadiah saya. Boleh? Saya doa kepada Allah... ...supaya perusahaan awak dunia dan akhirat dipermudahkan. Dan satu lagi... Apa dia? Lagi satu itu apa? Okey. Saya teka. Baik? Okey. Okey. Saya teka. Lagi satu itu... ...supaya saya ikhlas mencintai awak selama-lamanya. Betul? Hah? Mana tahu? Saya tak tahu. Tapi saya dapat rasa. Hah? Betul, kan? Kan? Saya nak agak dah. Mesti utuh dia. Bukan dalam cerita Korea. Biasanya kalau macam sambut hari jati itu kan... Heroin dia suap di hero dia ke? Oh, sebab maksud. Ada ya? Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dapat tak, Abang? Tak dapat. Macam tutup saja telefon dia ini. Cubalah lagi. Helo, Noor. Apa awak ini? Saya tengah bagi mesej. Bukan boleh cakap pun. Noor. Kalau dapat mesej ini, nanti telefon balik ke Leha. Ini mak nak cakap dengan Noor. Dia kisau kok jadi apa-apa di Noor. Jangan lupa telefon ke Leha tau. Apa sebab tutup saja telefon ini? Nanti bagi balik Leha. Terima kasih, Azul. Aku takkan lupa jasa kau. Ingat, ya? Apa-apa saja pasal dia terus beritahu aku. Aku dah bank in RM10,000 dalam akaun kau. Kau pakailah untuk beli ubat anak kau itu. Yalah. Okey. Okey, bye. Hebat info ini. Dah dapat, barulah beritahu bos. Tuan Khaled. Tuan Khaled ini. Pembelit. Kaki rasu. Orang yang beritahu aku ini adalah pemilik tanah yang Tuan Khaled rampas untuk buat perumahan bandar baru. Dia bayar orang dan rampas tanah itu tanpa persetujuan. Lepas itu dia halau orang itu sampai orang itu kena merempat di tempat lain. Tapi takkanlah seorang pun tak ada buat aduan pasal tanah itu. Macam mana nak buat aduan kalau dah dibayar semua orang? Okey. Apa yang awak cakap ini, apa yang awak beritahu saya ini, Sarah? Betul atau tak betul? Mestilah betul. Saya boleh beritahu awak apa jadi pada Tuan Tanah masa dia tak nak serahkan tanah pada dia. Lepas itu jadi? Tuan Tanah itu hilang. Tak dapat nak jumpa. Isteri-isteri mereka yang beritahu. Baiklah. Okey? Terima kasih untuk informasi, Sarah. Terima kasih. Kan saya dah janji dengan awak yang saya akan tolong untuk jatuhkan dia. Saya akan WhatsApp awak nombor Zul. Awak telefon dia, dia dah bersedia untuk tolong awak. Baiklah, saya boleh telefon dia. Terima kasih lagi. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Awak dah terlalu banyak anyai orang, Khaled. Dah sampai masa awak bayar atas kesalahan awak pada orang-orang ini. Saya akan tunggu sangatnya jatuh. Tak apa. Pak, Sam tak minta punlah belajar di sini, Pak. Tak minta lagi bagus. Maksudnya awak telah dipilih oleh mereka. Keputusan Sam baguslah itu. Pasal itu, Dekat menguruskan awak untuk buat program perlindungan dengan mereka. Yalah. Tapi, Sam... Hei. Australia adalah salah satu dari universiti yang terbaik. Untuk perniagaan tadi. Kaya untung apa? Jangan lepaskan peluang ini. Sambung belajar di sana bukannya sampai 10 atau 11 tahun. Sekejap saja balik Malaysia kerja dengan Papa. Hei. Tolong jangan rumitkan keadaan. Papa buat semua ini untuk masa depan Sam. Bukan untuk Papa. Papa tak kira. Minggu depan, Sam pergi sana. Faham? Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Boleh mak cik cakap dengan Imran? Mak cik Mak Noor. Maaf, dia pergi tandas sekejap. Kenapa ya? Ini siapa? Saya Ina, BFF Imran. Kenapa awak ambil telefon saya? Mak Noor. Mak Noor? Helo, Assalamualaikum. Mak cik. Ini mak cik ni, Mak Noor. Mak cik telefon ini sebenarnya nak tanya pasal Noor. Dia okey ke? Dah lama dia tak balik. Okey, macam ni Mak Cik. Noor ada. Cuma sekarang ni dia tak ada dengan saya. Sebab dia terpaksa ikut abang saya pergi ke Bangkok. Bisnes. Sebenarnya macam ni, Imran. Pak cik ada hal nak jumpa dengan Imran. Ada benda nak bincang dengan Imran. Boleh? Boleh mak cik. InsyaAllah dalam ujung minggu ni. Betul. Sampaikan salam saya daripada pak cik. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kenapa? Ada masalahkah? Kenapa dia pergi angkat telefon saya? Mana tahu Imran Jansi saya angkatlah. Kenapa? Ada masalah? Tak ada. Tak ada pun. Cuma... Mak ada nak jumpa dengan Mak. Bila awak nak pergi? Minggu depan. Saya nak ikut? Boleh? Tolong. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Saya nak jumpa dengan Imran. Dapat. Imran cakap Noor pergi perbuka minta kemudian. Ikut majikan dia. Nanti kalau Noor balik, Imran bawa Noor balik sini. Alhamdulillah. Lega saya dengar. Tapi kan, Bang? Tadi kan masa saya telefon dia... Perempuan yang jawab. Saya ingatkan Noor tapi bukan. Perempuan? Siapa pula? Dia cakap nama Dina. BFF Ibran. Apa BFF itu? Alah, BFF ini... Saya rasa dia perempuan itu... ...kawan Ibran. Macam mana pula Noor dengan dia? Bukan apa tunangkah? Itu saya tak tahulah, Abang. Masa awak telefon itu, dia ada cakap dia nak datang? Ada. Dia cakap dia nak bawa balik Noor hujung minggu ini. Oleh, Ibrahim? Kalau tak, dia akan datang... Lepaskan... Ini dia kepadakan. Ibu jatuh. Masah, Ibu. Lepas itu baru meletup. Faham? Ini... Rina dengar cakap Uncle. Uncle dah beritahu mereka semua dah. Mereka tahu apa nak buat. Cuma tunggu lampu hijau daripada Uncle saja. Ya. Okey. Relaks, ya? Baiklah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Aku nak engkau bunuh, Ustaz. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dia sihat. Sebelum ini pun kalau dia ada masalah, memang dia akan beritahu saya. Mesti beritahu. Terima kasih, Imran. Sebab tengok-tengok Kanur itu bukan apa. Dia sajalah satu-satunya anak kami. Pakcik kalau tak keadaan macam ini, Pakcik tak benarkan dia kerja di Kuala Lumpur itu. Makcik ini hanya mampu berdoa sajalah tentang hubungan kau berdua. Makcik? Yalah, jauhkan segala apa-apa kesusahan kau akan. Abang. Tanya. Kenapa, Pakcik? Tanyalah. Saya tak kisah. Tanya saja apa-apa. Tak ada. Hari itu, Makcik dan Pakcik ada telefon kamu. Tapi ada perempuan yang angkat. Nama dia Inah. Dia kata kamu ini BFF dia. Tak tahulah kami apa maknanya pun. Buka apa bila... Yalah. Kamu dengan Noor kan dah bertunang. Jadi benda-benda macam ini buat kami fikir yang bukan-bukan. Tak ada apa itu, Pakcik. BFF itu maksudnya kawan-kawan baik selama-lamanya. Dulu saya dengan Inah memang kita pernah bertunanglah dulu. Tapi sebabkan jodoh tak panjang, kita terputus. Tapi tak perlu risaukah pasal itu, Pakcik. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Pakcik serahkan tanggungjawab Pakcik ini Pada kamu Kamu tolong jaga Nung Tolong enak InsyaAllah Pakcik InsyaAllah Janji pada Pakcik Saya janji Saya akan jaga Nung Saya minta diri dulu Pakcik Yalah Pakcik Pakcik dah ke diri Saya ada duit belanja sekian untuk Pakcik Pakcik Baiklah Pakcik Baiklah Pakcik Pakcik Nur Tina Nur Nur Sampai jumpa Assalamualaikum 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 Kami daripada Jabatan Agama Islam Selangor Okey. Im, macam mana ini? Wan, percayalah. Tak ada. Kalau ada, saya beritahu. Wan, tak payahlah kisah sama kita cari makan. Wan okey, saya okey. Saya janji. Saya janji saya akan telefon jika dia ada. Tapi kalau boleh, biasa ajaklah seribu. Seribu saja, Wan. Ini janji tetap janji. Ya, janji, Wan. Percayalah. Tapi ingatlah, tak payahlah lagu-lagu. Kita ini, Malaysia sama Malaysia. Sama-sama berjaya makan, Wan. Tak payahlah nak berhukum. Kita kawan, Wan. Terbaik. Saya suka. Di sana. Terbaik. Tak payah. Tidak. 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 Ina, saya mahu awak mengaku dengan saya. Semua ini rancangan awak. Mengaku saja saya okey. Saya mahu mengaku apa? Benda saya tak buat. Memanglah. Bukan awak buat tapi awak yang rancangan. Saya berlaku. Ciklah! Saya mahu awak kahwin dengan saya. Memang taklah saya kahwin dengan awak. Sampai mati pun saya takkan kahwin dengan orang macam awak. Ina, saya ada banyak tonong awak tahu. Saya pun susah nak kahwin dengan saya. Saya takkan kahwin dengan awak. Awak faham tak? Saya takkan kahwin dengan orang macam awak. Saya terima awak sebagai kawan saya pun kira okey tahu. Tak, tak, tak. Lepas ini saya rasa ada sesuatu yang antara kita tahu. Ina, hentikan. Hentikan sekali. Mengaku saja semua ini rancangan awak. Tolonglah, Ina. Tolonglah. Saya memang tak rancangan apa-apa pun. Betul? Awak tahu memang tak guna, kan? Sejak dia itu muncul, macam-macam masa Allah jadi pada kita. Hei, awak ini sesuai dengan saya bukan dengan dia. Sayang, sayang. Awak nak berhenti. Saya sayang awak. Saya masih sayang awak dan selalu berhenti. Berhenti. Awak ini penipu daripada dulu saya kenal awak sampai hari ini. Semua yang keluar daripada mulut awak semua menipu tahu. Daripada dulu sampai hari ini. Awak dengar. Saya akan buktikannya. Semua ini rancangan awak. Awak tak takut dengan zaman awak, Ina. Pst. Terima kasih. Terima kasih. Melakukan semua dari mata yang berkaca Melakukan kisah antara kita berdua Jalan yang jelas masih tak ternampang Arahnya rebah dalam sedang Rasa yang menghakis semua dari bibimu Dan aku yang gagal membuat lukamu dulu Cinta yang suci bukan harus memiliki Dan untuk disakiti Jika ku undurkan langkah ini Bisa memberi bahagia Ruang untuk kau berdua Dan kiranya Hatimu telah terbuka Ku tetap ada disana Bila semula Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton